Ini algoritma klasifikasi Gitu ya Algoritma klasifikasi yaitu Canary Snake Burst Di beberapa perteman sebelumnya Anda sudah belajar Algoritma regresi ya Kemarin ya, untuk Memprediksi nilai Output yang nilainya Bentuknya continue Nilai continuous number Outputnya berupa nilai Angka, nilai continue Sedangkan klasifikasi ini Outputnya berupa nilai discrete Atau label Yang kita prediksi adalah Kelas, label ya, bukan angka Dan juga cara Mengevaluasinya pasti berbeda dengan Regresi, kalau di regresi Kita mengevaluasinya pakai apa kemarin? R square ya RMSI, MAE atau MSI Ya, bisa macam-macam Kalau klasifikasi ini Kita tidak pakai MAE, RMSE Atau R square Kita pakai ini adalah akurasi Akurasi, precision, recall, F1 score Dan kawan-kawan Algoritmanya juga pasti berbeda Kalau di regresi kemarin Anda bisa menggunakan linear regression Linear regression Kalau di klasifikasi salah satunya Kita bisa menggunakan Kenapa kita belajar KNN sebagai algoritma awal di klasifikasi Karena algoritma ini mudah untuk dipahami Dan bisa menjadi starting point bagi Anda untuk belajar algoritma klasifikasi yang lain Nanti setelah KNN nanti Anda akan belajar logistik regression di pertemuan week ke-6 Dan week ke-7 nanti Anda belajar knife bias Di week ke-8 nanti Anda belajar artificial neural network Dan KNN ini kita pelajari sebagai algoritma awal di klasifikasi Karena algoritma ini mudah dipahami dan simple Dan juga performanya juga untuk data set yang tidak kompleks Data set yang mudah untuk di klasifikasikan KNN ini sudah cukup Sudah memiliki akurasi yang cukup baik Kenapa kita menggunakan KNN? Karena sebetulnya dia simple dan akurasinya juga bagus Kalau kasusnya adalah kasus yang tidak kompleks Kasus yang tidak kompleks Kalau kita bisa selesaikan menggunakan algoritma yang komputasinya yang rendah KNN ini kan lumayan rendah komputasinya Computational Costnya Kita bisa pakai KNN ini Dibandingkan menggunakan algoritma yang lain Oke nanti di akhir perkuliahan kita akan bahas itu ya Tugas yang Anda kerjakan kemarin Nanti kita akan evaluasi berapa MAE, MSC yang sudah Anda dapatkan Barangkali nanti ada nilai MAE yang paling kecil Itu nanti nilainya yang bagus Nanti saya akan select random beberapa dari Anda yang sudah mengerjakan Kalau kita lihat kita hanya punya 21 slide untuk pertemuan kita kali ini Sehingga harusnya bisa selesai lebih cepat Nanti sisa waktunya kita gunakan untuk berdiskusi terkait tugasnya Dan sebagai info di week kelima nanti akan ada quiz ya Seperti yang sudah kita jelaskan di awal di week ke satu ya Nanti akan ada quiz Quiznya adalah berupa mini project Jadi nanti Anda mengerjakan Anda akan diberikan file notebook ya File notebooknya sudah ada soalnya Nanti tinggal Anda melengkapi tiap code cell yang ada di notebook tersebut Dan juga sudah ada outputnya Kalau outputnya sama dengan notebook ya berarti jawaban Anda benar Kalau benar semua sudah tahu nilai saya 100 gitu kan ya Itu nanti dilaksanakan minggu depan Harinya kita masih belum tentukan ya Nanti kita akan melakukan quiz itu bersamaan dengan KPKP yang lain Ya pastinya tidak di jam kuliah ini Mungkin hari Jumat atau hari apa gitu ya Nanti kita akan umumkan ya silahkan Berarti sekarang sudah tidak ada kelas Ya minggu depan tidak ada kelas Tidak ada kelas offline tidak ada ya Langsung quiz gitu ya Oke dan materinya adalah materi mulai dari week satu sampai week empat Artinya ya nanti problemnya problem regresi dan klasifikasi dan juga preprocessing ya Begitu Oke kita masuk ke slide pertama ya Jadi apa itu kineris neighbors seperti yang tadi saya jelaskan adalah sebuah model klasifikasi yang simple ya Yang simplest bahkan bisa kita sebut yang simplest karena paling simple dibandingkan algoritma klasifikasi yang lain Karena dia menggunakan similarity dengan data yang lain Yang mana data tersebut adalah data dari poin data poin yang akan kita klasifikasikan Kita mempertimbangkan yang namanya nearest neighbors Yaitu tetangga terdekat dari data poin yang mau kita klasifikasikan Nah kalau Anda lihat di grafik yang ada di sebelah kanan slide ini Ini adalah data poin yang akan kita klasifikasikan ya Yang ada gambar tanda tanyanya Dia diklasifikasikan apakah termasuk kelas A atau kelas bintang atau kelas B Kelas patriarchal ya Nah dia akan masuk kemana ya Kelas A atau kelas B Nah kita akan menghitung tetangga terdekat dari kelas yang mau kita klasifikasikan ini Data poin yang mau kita klasifikasikan Nah karena kita menggunakan nilai K K nearest neighbors berarti kita harus menentukan K nilai K nya itu berapa K ini menunjukkan jumlah tetangga terdekat gitu ya Dari data poin tersebut Dan K ini adalah parameter yang harus kita tentukan Kita harus tentukan di awal mau K nya berapa Kalau K nya satu misalnya K nya satu berarti ya Dia hanya mempertimbangkan satu tetangga terdekatnya Kalau kita lihat secara kasat mata ya Data poin yang baru ini Dia paling dekat ke kelas A atau kelas B Kalau K nya satu Dia hanya mempertimbangkan satu tetangga terdekat Kalau menurut Anda A ya Yang bintang Itu kan yang paling dekat ya Dengan data poin itu Kalau dua A atau B Kalau dua Dia lebih dekat ke ini atau ke ini ya Anggap saja yang dekat dengan ini ya Kelas B Jadi kelas B nya satu Kelas A nya satu Kira-kira menurut Anda masuk ke kelas A atau kelas B Kenapa kelas A Lebih dekat Lebih dekat Nah tapi Dia tidak menggunakan distance itu sebagai pertimbangan Tapi dia akan melakukan voting Jadi kelas A Dia masuk ke kelas A satu yang terdekat Kelas B juga satu Nah Mana yang mau kita pilih Kalau kita pakai Itu ya Sakit Learn SK Learn ya Nanti kan kita menggunakan Library dari Sakit Learn Dia akan memilih Kelas yang labelnya Paling kecil Jadi kita urutkan Ascending Kalau misalnya ada kelas A sama kelas B Dia masuknya kelas A Itu bisa menjadi satu kelemahan juga ya Di KNN ini Karena dia Kalau jumlah Tetangga terdekatnya sama Antara kelas A dan kelas B Dia akan memilih Kelas yang labelnya Paling kecil Dia diurutkan ascending Sebetulnya bisa kita setting sih Mau ascending atau dascending Tapi defaultnya dia akan ascending Oke ya Nah dia akan menghitung tetangga terdekat Menggunakan sebuah perhitungan distance Nanti kita lihat ya Nah contohnya ini tadi ya Kalau KNN satu Maka hanya ada satu Observasi Ya kita akan mencari satu tetangga terdekat Yang artinya Kita akan memilih Tetangga yang paling dekat Dan jumlahnya hanya satu Yang seperti yang tadi Anda bilang Masuk ke kelas A ya Kalau Knya tiga misalnya ya Jadi kalau kita seperti ini ya Misalnya kita punya X-axis sama Y-axis X-axis sama Y-axisnya itu merepresentasikan fiturnya ya Fitur atau atribut dari kelas tersebut Pertanyaannya kalau atributnya banyak Ada X, ada Y, ada Z, ada A, B, C Ya kita nggak bisa plotkan pakai sumbu X-axis sama Y-axis ya Nanti representasinya akan rumit ya Tapi kita ambil contoh Misalnya kita punya dua Atribut ya X sama Y Kalau misalnya Knya 5 ya Kita lihat disini ya Tiga dari kelas B dan dua dari kelas A Maka dia masuk kelas B Seperti itu Jadi dia bukan melihat nilai distance-nya Tapi voting, tetap voting ya Karena KNN ini butuh sebuah parameter Yaitu parameter K Maka kita harus memilih Knya itu berapa Dan kita inputnya manual gitu ya Bagaimana menentukan K yang paling bagus Ya kita harus bereksperimen Kita nanti akan mencoba Mulai dari K ke 1 sampai K ke N Semakin banyak parameter Knya Ya otomatis eksperimen yang kita lakukan Juga akan semakin banyak gitu ya Nah ini nanti kita akan tentukan Knya Secara manual Biasanya ya kita tentukan Knya Mulai dari Knya 1 sampai 20 Kita ambil nanti K yang paling bagus Akurasinya berapa ya Itu nanti yang akan kita pilih Seperti itu Nah kita masuk ke distance Karena tadi Kanaris netburst dia menggunakan tetangga terdekat Bagaimana menentukan terdekat terjauhnya Kita menggunakan yang namanya distance Atau jarak Berhitungan jarak Sebagai contoh Misalnya kita punya dua Vektor X dan Y Anggap saja X dan Y ini adalah Dua data yang mau kita Hitung jaraknya gitu ya Anggap saja X itu Data yang mau kita klasifikasikan Y itu adalah data set yang sudah ada di Model kita gitu ya Nah kita Menghitung distance nya Ada tiga berhitungan Kita bisa menggunakan Euclidean Manhattan atau Minkowski Kita bisa pilih salah satu Mana yang terbagus Tergantung datanya juga Kita bisa pilih salah satu Tapi gak boleh pilih salah dua ya Kita milih satu Kalau pakai Euclidean ya Euclidean saja Manhattan, Manhattan saja Minkowski, Minkowski saja Tapi biasanya Kalau kita menggunakan KNN di Sikitlem Defaultnya dia menggunakan Euclidean Gitu ya Kita mulai dari Euclidean dulu Tadi X dan Y adalah dua buah faktor Atau data yang mau kita cari Kemiripannya atau distance nya Caranya adalah Menggunakan rumus distance ya D X, Y sama dengan akar Dari sigma I sama dengan Satu sampai N XI dikurangi YI Yang mana I ini Adalah jumlah atribut Atau jumlah Variable ya Parameter dari sebuah data tersebut Kalau kita lihat Di contoh sebelumnya Jumlahnya adalah N Ya Kalau di contoh ini Ini variabelnya tadi berapa? Dua ya X sama Y saja Tapi bisa jadi lebih dari dua Kalau satu apakah mungkin? Ya mungkin saja sih satu ya Tapi data kalau Dataset yang anteriputnya cuma satu itu ya Kalau kita klasifikasikan juga Apa ya contohnya ya? Mungkin gak ada ya Tapi minimal ada dua lah ya Data yang mau kita Hitung kemiripannya ya XI dikurangi YI Dikuadratkan Yang mana XI Itu adalah parameter Dari X ke I Ya Dan YI itu adalah parameter Dari Y ke I Kita kurangi Terus kita kuadratkan Dan Kita jumlahkan Hasilnya kita akarkan Jangan khawatir ini perhitungannya Nanti kalau ada coding itu sudah ada Di sakit lem sudah ada Apa namanya Perhitungannya Jadi gak perlu Anda hitung manual Contohnya misalnya X itu punya Dua buah variable Variable pertamanya satu Dan variable keduanya dua Sedangkan Y Variable pertamanya empat Variable keduanya enam Kalau kita hitung distancenya Kita tinggal Kurangi saja Satu dikurangi empat Kita kuadratkan Plus dua dikurangi enam Dikuadratkan Hasilnya adalah 25 Akar 25 adalah 5 Kalau kita menggunakan Euclidian Distance Kalau kita coba Gambarkan dalam bentuk Plot Dua dimensi X sama Y Seperti ini Itu sebenarnya Sama kayak Fungsinya apa Pitagoras Pitagoras kan ya Rumusnya Pitagoras itu Sama kayak Euclidian Distance Kalau kita ingin mengukur Jarak antara X dan Y Itu kita Langsung Tarik garis lurus Antara X dan Y Garis lurus X sama Y Rumusnya lebih simpel Karena kita tidak perlu Mengakarkan hasil Perhitungannya 1,2 4,6 1 dikurangi 4 Ditambah 2 Dikurangi 6 7 Nah mana yang lebih baik Kita gak bisa tentukan Mana yang paling bagus Kita harus bereksperimen Tergantung dari Studi kasus Yang mau kita selesaikan Nah kalau kita Hitungnya pakai Manhattan Distance Dengan data yang sama Maka jarak X dan Y Pada kasus ini Adalah 7 Kalau pakai Euclidian 5 Kalau pakai Minkowski Minkowski itu pakai Rumus seperti ini Minkowski ini jarang Digunakan Tapi kita tetap Pelajari ya Disini Rumusnya hampir-hampir Mirip dengan Euclidian atau Minkowski Atau Manhattan Cuman bedanya adalah Disini Kita Ini Pangkatnya Itu kita bisa Atur Dengan P Kalau di Euclidian Sebetulnya Pangkatnya kan 2 Terus kita akarkan 1 per 2 Akarnya Sebetulnya Euclidian Distance Itu Minkowski Distance Dengan Nilai P Sama dengan 2 Tapi kalau Anda Pengen Menggunakan Minkowski Distance Dengan nilai P Bukan 2 Kalau 1 Berarti kan Manhattan Kalau 2 Itu Euclidian Kalau 3 4 5 Minkowski Ini contohnya Kita menggunakan Nilai P Sama dengan 3 Maka Kalau menghitung Distance nya Menggunakan Minkowski 1 Dikurangi 4 Pangkat 3 Ditambah 2 Dikurangi 6 Pangkat 3 Diakarkan 3 Ketemunya 4,5 Ini nanti Di Circuit Learn Waktu nanti Anda Implementasikan Tinggal kita Resetting Mau pakai Euclidian Mau pakai Manhattan Atau pakai Minkowski Dengan Nilai P Sama dengan Berapa Nanti kita Bisa kita atur Jadi kurang lebih Seperti Sampai sini mungkin Ada pertanyaan Terkait dengan KNN Jadi kita sudah Mengetahui Bagaimana Cara menghitung Jarak Antara 2 Data Point Karena Distance ini Adalah salah satu Perhitungan yang Krusial di KNN Untuk menghitung Tingkat Apa ya Kedekatan Antara 2 Data Point Kita bisa Menggunakan Minkowski Manhattan Atau Menggunakan Euclidian Sebetulnya Semuanya pakai Minkowski Beda nilai P Kalau P 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 Euclidian Kalau 3 Sampai N Dia Menggunakan Minkowski Jadi Distance ini adalah Perhitungan dasar Di KNN Untuk menghitung Seberapa Nirs Seberapa Dekat Dua Buah Data Point Tadi Karena Kita Menggunakan KNN itu Basicnya adalah Distance Oke Bagaimana Untuk Menentukan Determine The Best K Nilai K Yang Terbaik Di KNN Kita Harus Coba Satu Per Satu Seperti Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Jadi K Itu Misalnya K Satu Dia Dapat Akurasi Atau Errorate Berapa K Dua Berapa K Diga Berapa Sampai Nanti Kita Tentukan Nilai K Yang Memiliki Performa Atau Akurasi Yang Paling Bagus Dan Tidak Ada Metode Yang Exact Untuk Menentukan K Beda Dengan K Min Nanti Setelah Ini Memiliki Fungsi Yang Berbeda Kalau K Means Untuk Clustering Kalau K 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 Kayaknya Bisa Kita Tentukan Menggunakan Sebuah Metode Tapi Kalau KNN Ini Tidak Ada Metode Yang Exat Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menentukan Nilai K Yang Terbaik Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Uji Coba Mulai Dari K Sekian Sampai Sekian K Yang K K Cenderung Overfitting Nanti Kita Akan Jelaskan Apa Itu Overfitting K Yang Besar Itu Underfitting Overfitting Adalah Sebuah Kondisi Dimana Nanti Model Klasifikasi Kita Memiliki Akurasi Yang Bagus Jika Diuji Cobakan Ke Data Set Training Tapi Memiliki Performa Atau Akurasi Yang Jelek Kalau Kita Uji Cobakan Ke Data Testing Jadi Ibaratnya Kalau Manusia Dia Hanya Belajar Materi Tertentu Terus Dikasih Materi Yang Lain Dia Tidak Bisa Bagus Untuk Menjawabnya Atau Menjelaskannya Misalnya Anda Belajar Materi Machine Learning Tapi Nanti Anda Belajar Materi Deep Learning Yang Sebetulnya Sama Dengan Machine Learning Mirip Tapi Anda Tidak Bisa Memahami Dengan Baik Itu Overfitting Anda Hanya Pintar Untuk Kasus Tertentu Tapi Kalau Dikasih Kasus Baru Anda Tidak Bisa Tidak Pintar Untuk Memahaminya Seperti Itu Kalau Underfitting Itu Yang Lebih Parah Lagi Dia Dikasih Materi A Dia Juga Tidak Bagus Dikasih Materi B Juga Bagus Materi Untuk Training Tidak Bagus Untuk Testing Juga Bagus Itu Underfitting Kalau K Semakin Besar Maka Dia Cenderung Berdasarkan Nanti Akurasi Yang Kita Dapatkan Waktu Kita Coba Oke Kita Nanti Bisa Menggambarkan Plot Nilai K Itu Sebagai X Axis Nilai Y Itu Performanya Nanti Kita Tentukan Mana Nilai K Yang Punya Akurasi Yang Paling Bagus Kalau Kita Ploting Lebih Mudah Melihatnya Nanti Kita Ploting Pake Mat Plot Lip Oke Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Model Klasifikasi Bukan Hanya KNN Sebetulnya Untuk Semua Algoritma Klasifikasi Kita Umumnya Bisa Menggunakan Yang Namanya Akurasi Akurasi Sama Dengan Jumlah Observasi Yang Benar Diklasifikasikan Dibagi Dengan Jumlah Total Observasi Dikali 100% Contohnya Misalnya Anda Punya Data 100 Salahnya 10 Berarti 90 90 Dibagi 100 Dikali 100% 60% Berarti Error Rate Mudah Saja Error Rate Itu 1 Dikurangi Akurasi 1 100 Dikurangi Akurasinya Tadi Berapa Error Rate 10% Untuk Untuk Uji Coba Nanti Kita Akan Menggunakan Dataset Iris Ini Adalah Dataset Yang Sudah Sangat Umum Digunakan Kalau Anda Belajar Masj Learning Jadi Iris Dataset Itu Memiliki 4 Fitur Dan Semua Fiturnya Dalam Bentuk Numerical Yaitu Sepaleng Sepaluit Petaleng Dan Petaluit Karena Keempat Fitur Ini Dia Sudah Memiliki Skala Yang Sama Skalanya Sama Jadi Kita Perlu Melakukan Feature Scaling Kita Enggak Perlu Melakukan Normalisasi Atau Dan Sebagainya Karena Asumsinya Keempat Fitur Ini Sudah Dalam Skala Yang Sama Jadi Untuk Uji Coba Ini Kita Tidak Akan Melakukan Feature Scaling Pre-processing Tidak Kita Lakukan Sedangkan Kelasnya Ada Tiga Setosa Versi Color Dan Virginica Setosa Versi Color Dan Virginica Jadi Kalau Kita Lihat Gambarnya Disini Datasetnya Itu Seperti Ini Bukan Dalam Bentuk Image Tapi Dalam Bentuk Table Seperti Ini Kalau Kita Coba Ilustrasikan Di Sebelah Kanan Kita Punya Buah Buah Daun Kelopak Bunga Jadi Kelopak Bunga Yang Atas Sama Kelopak Bunga Yang Bawah Yang Atas Namanya Petal Yang Bawah Itu Sepal Ini Petal Ini Sepal Dan Bunga Iris Ini Punya Tiga Jenis Setosa Versi Color Dan Virginica Membedakan Antara Setosa Versi Color Sama Virginica Ini Bukan Dari Warnanya Tapi Dari Panjang Kelopak Atasnya Atau Petalnya Dan Panjang Kelopak Bawahnya Panjang Dan Lebar Kelopak Atas Dan Kelopak Bawahnya Untuk Semua Jenis Iris Bunga Iris Jadi Bukan Color Bukan RGB Tapi Hanya Cukup Leng Sama Width Dari Kelopak Atas Atau Petal Dan Kelopak Bawah Atau Sepal Seperti Ini Petal Seperti Ini Leng Leng Nya Ini Width Leng Itu Panjang Dan Lebar Sedangkan Sepal Juga Panjang Lebarnya Target Ada Tiga Setosa Versi Color Dan Virginica Karena Labelnya Itu Berupa Nilai String Bukan Nilai Numerik Maka Biasanya Kalau Kita Menggunakan Sakit Learn Dia Akan Langsung Di Ubah Menjadi 0 1 Atau 2 0 1 Atau 2 Yang 0 Mana Yang 0 Itu Adalah Yang Setosa Karena Diurutkan Dari Yang Paling Kecil Ascending Kan S S Se Setosa Versi Color Dan Virginica Jadi Setosa Yang 0 Versi Color Yang 1 Virginica Yang 2 Karena Virginica Kalau Kita Urutkan Dari Ketiga Label Ini Dia Yang Paling Bawah Jadi Dia Seperti Itu Untuk Encoding Secara Otomatis Nanti Sakit Learn Kalau Kita Pakai KNN Dia Akan Encoding 0 1 Sama 2 Oke Sedangkan Ini Untuk Datasetnya Ini Kalau Kita Hitung Statistiknya Sepaleng Sepaluit Sama Petaleng Dan Petaluit Ini Min Max Sama Min Sepertinya Nilai Minimum Maksimum Sama Min Rata-ratanya Seperti Ini Dari Dataset Iris Nanti Datasetnya Kita Panggil Dari Sakit Learn Standard Deficient Sekian Kelas Correlation Sekian Untuk Kelas Correlation Ini Kita Skip Dulu Sebetulnya Kelas Correlation Ini Nanti Akan Anda Pelajari Di Materi Week Terakhir Terkait Dengan Feature Selection Kita Tidak Akan Bahas Sekarang Tapi Saya Akan Jelaskan Secara Garis Besar Saja Kelas Correlation Ini Kita Gunakan Untuk Melihat Seberapa Berhubungan Seberapa Berrelasi Antara Tiap Fitur Dengan Outputnya Kelas Correlation Nilainya Adalah Minus 1 Sampai 1 Minus 1 Dan 1 Kalau Mendekati 1 Maka Dia Ber 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 Berrelasi Positif Artinya Semakin Besar Nilai Fitur Itu Maka Semakin Besar Kelasnya Juga Karena Kelas Kita Tadi Adalah 0 1 Sama 2 Seperti Itu Misalnya 0 1 Sama 2 Itu Setelah Kita Encoding Misalnya Sepalengnya Dia Semakin Tinggi Maka Kelasnya Juga Semakin Tinggi Jadi Asumsinya Kalau Sepalengnya Semakin Tinggi Maka Dia Semakin Mendekati Bahwa Dia Adalah Kelasnya Masuk Ke Virginica Karena Virginica Kan 2 Tadi Kalau Kelasnya Semakin Kecil Dan Dia Juga Ikut Kecil Maka Dia Juga Berrelasi Positif Bedanya Gini Kalau Nilainya Negatif Sepal Luit Nilainya Negatif Semakin Besar Sepal Luit Maka Dia Berrelasi Negatif Terhadap Kelasnya Maka Semakin Besar Sepal Luit Ada Kemungkinan Dia Bukan Virginica Dia Lebih Mendekati Ke Setosa Semakin Besar Atributnya Tapi Semakin Kecil Outputnya Labelnya Maka Dia Berrelasi Negatif Kalau 0 Menurut Anda Gimana Tidak Berrelasi Sama Sekali Maka Kita Bisa Asumsikan Fitur Itu Bisa Kita Hapus Karena Dia Tidak Mempengaruhi Tidak Mempengaruhi Outputnya Tapi Kalau Dari Kasus Ini Semuanya Punya Relasi Positif Atau Negatif Pokoknya Kalau Mendekati 0 Maka Kita Bisa Asumsikan Fitur Itu Tidak Berpengaruh Teratap Output Kalau Kita Lihat Disini Petaleng Sama Petal Width Dia Berrelasi Positif Maka Semakin Besar Petal Petal Leng Semakin Besar Petal Width Semakin Besar Maka Ada Kemungkinan Dia Masuk Ke Kelas Virgin Begitu Juga Sebaliknya Nanti Kita Akan Coba Menggunakan Fitur Fitur Tentu Saja Dan Kita Bandingkan Performanya Kalau Kita Coba Ploting Menggunakan 4 Plot Seperti Ini Untuk Kelas Yang Pertama Ini Yang Sepaleng Relasi Positif Jadi Kalau Dia Semakin Besar Sepaleng Semakin Besar Maka Dia Akan Mendekati Kelas Yang Dua Yaitu Kelas Yang Virgin Kalau Yang Sepal Width Tadi Relasinya Negatif Semakin Besar Sepal Width Maka Dia Masuk Ke Ini Apa Namanya Sorry Ini Semakin Besar Sepal Width Dia Masuk Ke Kelas Nol Kelas Yang Setosa Berarti Berrelasi Negatif Setosa Dia Nol Kalau Ini Enggak Negatif Negatif Amat Kalau Negatif Benar Negatif Kurvanya Ini Terus Ini Dia Minus 0,4 Jadi Enggak Berrelasi Negatif Tapi Tidak Signifikan Sedangkan Petal Leng Dan Petal Width Karena Tadi Nilainya Mendekati Satu Maka Dia Pasti Berkorelasi Positif Semakin Besar Petal Leng Maka Dia Semakin Cenderung Masuk Ke Kelas 2 Atau Virginica Atau Virginica Atau Versi Color Semakin Kecil Dia Pasti Masuk Ke Setosa Begitu Juga Untuk Petal Width Jadi Kalau Kita Lihat Petal Width Petal Leng Itu Dia Bisa Kita Gunakan Untuk Memprediksi Memprediksi Labelnya Atau Outputnya Kelasnya Kecenderungannya Kalau Semakin Besar Petal Leng Dan Petal Width Maka Dia Cenderung Masuk Ke Virginica Seperti itu Mungkin Habis ini Bisa Dipahami Atau Ada Yang Masih Dipingungkan Cara Menghitung Kelas 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 Correlation Nanti Kita Bahas Kita Bahas Sekarang Ada Rumus Nanti Ada Bisa Lihat Di Pertemuan Week Ke 11 Kita Akan Bahas Tapi Disini Kita Lihat Saja Kelas Correlation Itu Adalah Salah Satu Cara Untuk Menghitung Seberapa Atau Menentukan Seberapa Berpengaruh Sebuah Fitur Itu Terhadap Label Atau Output Yang Mau Kita Klasifikasikan Kesini Jadi Nanti Mungkin Waktu Kita Itu Ya Experiment Coding Nanti Saya Baru Jalan Jalan Kesana Oke Ini Kita Langsung Uji Coba Saja Untuk Implementasinya Di Python Oke Silahkan Anda Siapkan Google Colab Anda Kita Uji Coba Langsung Oke Saya Akan Jelaskan Satu Persatu Disini Ya Data Kita Bukan Image Data Kita Data Kuantitatif Tadi Oke Kita Uji Coba Langsung Saja Oke Mungkin Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Kita Masuk Ke Coding Masih Itu Simple KNN Sebetulnya Nanti Kalau kita Masuk Ke ANN Itu Nanti Baru Ada Perhitungan Perhitungan Yang Matematis Banget Tapi Di KNN Ini Sebetulnya Ngitungnya Cuma Distance Saja Nanti Kalau Di ANN Nanti Kita Belajar Yang Namanya Gradient Design Dan Kawan Kawannya Nanti Oke Kalau saya Lihat Ini Beberapa Mahasiswanya Sudah ada Yang pernah Ikut Lomba Kamu Ikut Lomba Ya Ya Harusnya Sudah Sorry Nama David Gimana David Waktu Lomba Dulu Juga Pakai Klasifikasi Gini Ya Oh Regresi Klasifikasi Gak 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 Evaluasinya Pake MAE Satu Tim Ber3 David Terus Valentino Sama Yabes Ber3 Ini Atau Ber4 Ber4 Ber3 Saya Gak Bisa Nemenin Ke Jogja Ya Oke Kita Coba Langsung Saja Kita Import Data Set Dulu Ini Data Set Saya Coba Kita Import Loot Iris Jadi Data Set Ini Gak Perlu Kita Import Manual Pake Pandas Kita Ambil Saja Data Set Dari Scikit Learn Setelah Kita Loot Kita Bikin Variable Iris Ini Yang Akan Menampung Data Set Iris Kita Panggil Loot Iris Seperti Ini Terus Kita Tentukan X Sama Y X Dan Y Ini Adalah X Itu Fiturnya Fiturnya Dapat Dari Iris Dot Data Sedangkan Y Ini Dapat Dari Iris Dot Target Jadi X Sama Y Ini Nanti Bentuknya Adalah Nampai Kita Coba Buktikan Print X Dot Shape Kita Coba Print Shape Shape Oh Oh Iya Dot Dataset Set 150,4 Artinya Kita Punya 150 Data Atau Observasi Dan Kolomnya 4 Kita Punya 4 Fitur Tadi Sepaleng Sepaluit Betaleng Sama Betaluit Kalau Y Kita Coba 150 Karena Kita Punya 150 Observasi Dan Outputnya Labelnya Ada 4 Tadi Labelnya Ada 150 Tadi Kita Coba Print Misalnya Yang kita Print Adalah X Nanti Dia Bentuknya Seperti Gini Bentuknya Nampai Matrix Rownya Ini Observasinya Kolomnya Ini 1 2 3 4 Itu Adalah Atributnya Atributnya Ini Petal Urutannya Apa Tadi Urutannya Sesuai Dengan Ini Sepaleng Sepaluit Petaleng Dan Petaluit Jadi Jadi Urutannya Sepaleng Sepaluit Petaleng Dan Petaluit Kita Tidak Perlu Scaling Karena Asumsinya Ini Dia Sudah Berada Di Scale Yang Sama Kecuali Kalau Ada Satu Atribut Lagi Misalnya Atribut Satunya Itu Yang Scale Itu Beda Dengan Keempat Ini Perlu Kita Lakukan Scaling Oke Ini Untuk Import Dataset Saya Kira Sudah Ini Saya Kasih Tulisan Disini Text Satu Langkah Yang Pertama Adalah Import Dataset Oke Terus Yang Yang Kedua Ini Kita Repose Saja Adalah Kita Coba Bagi Dataset Menjadi Dataset Training Dan Dataset Testing Ingat Klasifikasi Sama Dengan Regresi Dia Adalah Supervised Learning Sehingga Kita Perlu Melakukan Pembagian Dataset Menjadi Dua Buah Split Dataset Dataset Training Yang Digunakan Untuk Melakukan Pelatihan Ke Model Klasifikasi Kita Sedangkan Dataset Testing Yang Kita Gunakan Untuk Mengevaluasi Model Yang Sudah Kita Training Sebelumnya Waktu Di Regresi Harusnya Anda Sudah Belajar Juga Caranya Train Test Split Oke Langkah Kedua Ini Saya Kasih Dua Split Dataset Oke Kita Panggil Sakitlearn Lagi Dot Model Selection Sakitlearn Dot Model Selection Import Train Test Split Setelah Setelah Itu Kita Bagi Menjadi X Train Terus X Test Y Train Dan Y Test Ini Urutannya Seperti ini Kalau Train Split X Train X Test Y Train Y Test Sama Dengan Train Test Split Yang Mau kita Split Tadi Adalah X Sama Y X Y Koma Test Size Test Size Kita Tentukan 0,4 Artinya 40% Untuk Testing Set Random State Agar Sama Kita Tentukan Sama Dengan 1 Saya Kira Ini Sudah Anda Pahami Jadi Saya Eksekusi Saja Langsung Oke X Train X Test Y Train Y Test Kita Coba Test Dulu Dengan Mengecek Kalau Biasanya Saya Ngecek Ini Sudah Benar Atau Belum Proporsinya Sipenya Sipenya 90 90 Sudah 60% Dari 150 Harusnya Sipenya 4 Kalau Tes Harusnya Sisanya 60 Begitu Juga Untuk Y Train Sama Y Test Oke Ini Saya Kira Sudah Oke Saya Hapus Saja Kita Coba Hitung Nilai Statistik Dari Dataset Yang Kita Miliki Tadi Gitu Ya Kita Coba Buktikan Ini Tadi Statistiknya Sudah Bener Atau Enggak Min Min Max Min Sama Standard Deviation Kita Coba Lihat Oke Jadi Kita Print Saja Disini Nilai Minimumnya Nilai Minimumnya Kita Coba Lihat Caranya Kita Bisa Menggunakan Fungsi Dari Nampai X.min Karena X Itu Sebetulnya Dia Nampai Variable Variable Nampai Kalau Kita Panggil Min X Sama Dengan 0 Artinya Dia Akan Mencari Nilai Minimum Nilai Minimum Dari Tiap Kolom Mulai Dari Sepaleng Sepaluit Petaleng Dan Petaluit Dia Akan Hitung Nilai Minimum Disini Aksesnya Sama Dengan 0 Kalau Aksesnya Sama Dengan 1 Berarti Dia Menghitung Per Per Kolom Bukan Per Rown Padahal Kita Ingin Tahu Nilai Minimum Dari Tiap Atribut Kita Hitung Dari Per Kolom Seperti Itu Nilai Min 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 Max Kita Copy Saja Min Max Min Rata Rata Dan Standar Deviasi Seperti Ini Kita Ganti Max Ini Kita Ganti Min Dan Ini Kita Ganti STD 4,3 Nilai Minimum Dari Sepa Length Ini Sepa Length Nilai Minimum Sekian Petalength Dan Petalength Sekian Begitu Juga Max Sama Min Dan Sanda Deviasinya Oke Jadi Seperti Itu Sedangkan Untuk Correlation Coefficient Kita Bisa Menggunakan Fungsi Dari Nampai Juga Import Nampai S&P Kita Print Correlation Coefficient Dari Tiap Attribute Correlation Between Sepal Length And Class Ini Kita Copy Saja Nanti Np. Core Coef Core Coef Dia Di Dalamnya Ada Dua Atribut X 2,0 Artinya Kita Melihat Atribut Yang Ke 0 Atribut Yang Ke 0 Untuk Semua Observasi Ya Koma Y Koma Y 0,1 Jadi Ini Untuk Melihat Correlation Coefficient Ini Kita Ganti Saja 0 1 2 Dan 3 Karena Fiturnya Ada 4 Ini Kita Ganti Petal Ini Kita Ganti Petal Ini Kita Ganti Wid Kita Ganti Wid Juga Oke Kita Print Ya Nah Ini 0,1 Apa Ini Coba Kita Ganti 1,0 Sekarang Kita Coba Lihat Atau Mungkin Gak Perlu Kita Kasih Ini Ini Sebentar Kalau Kita Lihat Disini Satu Oh Iya Matriks Correlation Matriks Dia Bentuknya Matriks Makanya Kita Ambil Yang Kesatu Saja 1,0 Atau 0,1 Sama Sebetulnya Jadi Dia Correlation Matriks Itu Dia Bentuknya Kalau Saya Gambarkan Ini Nah Ini Kalau Tidak Salah Saya Perbesar Jadi Ini Kan Kita Punya Tadi Ini Ini Kan Tadi X 0 Berarti Atribut Ke 0 Atribut Ke 0 Nah Ini Kelasnya Kelas Ini Kelas Ini kan Otomatis Satu Satu Gini Jadi Dia Outputnya Berupa Correlation Coefficient Antara Dirinya Sendiri Dengan Dengan Kelasnya Nah Ini Saya Gini Atribut 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 Gini Aja Atribut Nah Ini Atribut Dan Kelasnya Kan Pasti Sekian 0 Sekian Jadi Output Dari Code NP Correlation Coefficient Dia Menghitung X Sama Y Ini Korelasi Antara X Index Ke 0 Atribut Ke 0 Dan Y Dan Outputnya Berupa Matrix Seperti Ini Kita Bisa Pakai 0 1 Atau 1 0 Outputnya Berupa 6 Ini Outputnya Ini Outputnya Kan Gini Outputnya Berupa 6 Matrix Dua Dimensi Kita Ambil Ini 0 1 0 Oleh Karena Itu Disini Kita Ambil Index Ke 0 1 Nanti Ini Muncul Di Quiz Jadi Yang Correlation Coefficient Ini Hint Saja Nanti Di Quiz Itu Akan Ada Soal Yang Men Mencaratkan Ambil Fitur Yang Correlation Coefficient Rentangnya Sekian Dan Sekian Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Kita Masih Belum Melakukan Klasifikasi Kita Masih Melakukan Perhitungan Statistik Nilai Min Median Min Maximum Min Dan Deviasi Dari Tiap Atribut Dan Import Dataset Oke Mungkin Saya Bisa Lihat Dulu Yang Sudah Anda Kerjakan Ada Masalah Kalau Ada Yang Masih Belum Dipahami Bisa Bisa Yang Bisa Agak Menarikan Soalnya Oh Oh Tidak 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 Oke, kita coba detect yang belakang Terima kasih 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 Terima kasih